Di duga terjadi korsleting listrik di bagian gudang, toko alat musik di Rawamangun, Jakarta Timur terbakar. Sejumlah peralatan musik seperti piano ludes di lalap api. Kepulauan asap putih menutupi gedung toko alat musik di Jalan Sunan, Sedayu, Rawamangun, Senin pagi. Tebalnya kepulauan asap di dalam ruangan membuat petugas kesulitan, sehingga menggunakan kipas dan alat bantu penafasan sebelum masuk ke titik api. Sementara itu beberapa karyawan berusaha mengeluarkan barang-barang dari dalam toko. Sejumlah alat musik terbakar diantaranya piano. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun kerugian, materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu satu unit mobil mewah yang sedang terparkir di basement rumah mewah di Jalan Tirta Yasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tepatnya di depan gedung perguruan tinggi ilmu kepolisian terbakar pada minggu sore. Proses pemadaman sempat terganggu akibat pekatnya asap. Api akhirnya dapat dipadamkan tidak lama setelah personil damkar berhasil masuk ke dalam basement rumah. Diketahui terdapat 9 unit mobil yang diparkir di ruang bawah tanah ini, namun hanya satu yang terbakar.